Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi dengan channel Anjar Cepadio bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya silahkan klik tombol like kemudian subscribe dan juga bunyikan lonceng sehingga anda akan mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video selanjutnya untuk itu selanjutnya silahkan menonton video saya sampai selesai terima kasih oke teman-teman kali ini saya akan mereview lagi sebuah drama cina yang berjudul A Girl Like Me dan judul bahasa indonesianya adalah Gadis Seperti Dia Drama Cina 2021 satu lagi drama cina terbaru produksi Tencent Penguin Pictures kali ini berjudul A Girl Like Me drama ini tayang mulai 18 Januari 2021 dan di WTV berjudul Gadis Seperti Dia A Girl Like Me mempunyai 36 episode dan dapat disaksikan setiap hari Senin Selasa dan Rabu jam 8 malam waktu sentempat mengangkat genre historis romantis dan diadaptasi dari novel populer dengan judul yang sama serial Tiongkok ini menghadirkan sederet artis terkenal drama Mandarin A Girl Like Me dipintangi oleh Gabriel Juan, Neo Hou, Li Chung Lin, Xi Yanan dan lainnya Gabriel Juan pernah bermain di drama seri 20 You Live On Love of Raura Cinta Raura dan Untessable Lover Detail tentang drama judul A Girl Like Me adalah sebagai berikut Judul adalah A Girl Like Me atau Gadis Seperti Dia Judul Cina Wu Jiu Xie Ban Nuzi Jenre komedi romantis aksi historis dan fantasi Negara Cina sutradara Rao Jun Penulis skenario Chen Vi Xiang yang siobo Yu Xia Dijing Produser Ki Shuai Liyong Produksi Tension Pingun Pictures Guyuan Kultur & Teknologi Channel TV Tension Video Li TV Jumlah episode 36 episode Masa tayang 18 Januari 2021 Jadwal tayang Senin sampai Rabu pukul 20 waktu setempat Sinopsis drama A Girl Like Me adalah sebagai berikut Drama gadis seperti dia Menceritakan tentang gadis muda bernama Ban Hua Yang diperankan oleh Gabriel Juan Dia cantik dan memiliki keperbadian yang tegas dan lugas Selain itu Ban Hua juga memiliki sikap yang terus terang Dan temperamen yang meledak-ledak Karena hal ini dia telah bercerai sebanyak tiga kali dari pernikahannya Sebenarnya Ban Hua adalah gadis yang baik dan sensitif Setelah tiga kali pernikahan dan selalu gagal Dia memilih untuk tidak melakukannya lagi Dia sekarang memiliki keperbadian yang dermawan dan menolong sesama Suatu ketika ia menemukan bahwa dirinya mendapati kemampuan Untuk memprediksi masa depan melalui mimpi Dengan kekuatan yang ia dapatkan ini Ban Hua membantu keluarganya keluar dari kesulitan dan malapetaka Di sisi lain ada Rongxia yang diperankan oleh Neo Hou Dia adalah pria yang memiliki bakat luar biasa Yang sedang mencari misteri dibalik pembantaian keluarganya yang tragis Dia tampan, lambut, dan ambisius Mengabdikan hidupnya untuk mengejar kebenaran Rongxia bertemu dengan Ban Hua dan kehidupan mereka berdua berubah sejak itu Mereka berdua mulai bekerjasama untuk memecahkan banyak misteri Ban Hua juga bertikat untuk menolong Rongxia menemukan kebenaran Dalam prosesnya hubungan mereka semakin dalam dan jatuh cinta satu sama lain Akankah kali ini Ban Hua berhasil dengan cintanya? Saksikan film selanjutnya Daftar pemain Ergelaikmi Pemeran utama adalah Gabriel Juan atau Juan Xiao Tong sebagai Ban Hua Neo Hou atau Hou Minghao sebagai Rongxia Xiao Tian Ren sebagai Rongxia Muda Li Zhonglin atau Li Zhonglin sebagai Bang Heng Xia Nan sebagai Si Feixian Yao Sunran sebagai Si Jin Han Yong Chan sebagai Si Yu Huayu Demikianlah teman-teman semua Sinopsis Drama Mandarin berjudul A Girl Like Me atau Gadis Seperti dia Silahkan Anda untuk menonton A Girl Like Me ini Dan selanjutnya Anda tunggu lagi Sinopsis selanjutnya dari saya Terima kasih Terima kasih selamat menikmati